Awalnya nama itu diberi oleh rekan-rekan Begon Dan Begon itu pun bukan nama dia asli Begon itu nama aslinya Bahar-Bahari Jadi di tahun 2000 Pas 2000 2000 ya Jadi kami bermain komedi Dalam biologi Abil lagi Itu kisaran tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2000 Berendanya 2000 Tahun 2000 Tahun 2000an ya Tahun 2000an ya Itu muncul otodidak atau memang diberikan oleh Surada Rawat? Kebetulan saya sebelum ke dunia layar kaca Atau fisikis saat itu ya Saya lama di panggung Sandiwara apa hari? Panggung Sandiwara ya Saniwara Saniwara itu ada nyanyian Ada komedi Ada teater atau cerita Jadi selama disitu saya lebih kurang 10 tahun dengan rekan saya Begon Nah ini kan udah lama Saya ingat dulu sekitar tahun Sekitar 1998 Masih ada bangun Sandiwara ya Saya masih ya Begitu saya masih seumur jagung lah Iya 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 Saya ingat kali bahwa Panggung Sandiwara lu sangat dimenati oleh masyarakat kita Namun hari ini kandas Sebenarnya dalam panggung Sandiwara itu Lebih banyak edukasi juga daripada hiburan Memang hampiri Membang edukasinya ada hiburannya ada Betul Nah ketika muncul punya lawak-lawak baru Atau komedi-komedi baru Mungkin lebih banyak menghina kalau saya lihat Iya betul Nah mungkin itu penyebabnya apa ya Artinya menghina gini Kadang-kadang seringkali mengorbankan kawannya Untuk sebagai bahan lucunya Sebenarnya itu memang sebuah trik Atau memang dianjurkan harus pergi itu Tidak juga Pak Arief Jadi saya merantuk ke Lusmawai Ini awalnya ya Awalnya saya berkarya di dunia Keteng Tahun 1960 saya ikut principal di Radio Adibaja Lusmawai Kemudian dapat juara 2 harapan Hahaha Juara 2 harapan itu juara 5 Jadi untuk juara 5 pun susah dengan Pak Arief Kenal saya dengan Begong Diajak rasa ke Sandiwara Saya lihat di Sandiwara itu Cerita-cerita rakyat yang dimainkan Satu sukadaranya Ammarhum Tik Marhoy Kalau nama panggilan nama panggung Tik Marhoy Nama hari-hari dia Manta Cama Manta Cama Manta Cama Manta Cisi Amat Harum Nama beliau asmi Jadi ada rekan-rekan lain sepertinya Abulah Bancon Lala Pamplo Juga ada banyak negara-negara lain Yang sudah meninggal dunia Termasuk petua saya Pak Omar Abdi dan Ida Wadi Dianggap bahwa dunia entertainment itu adalah Salah satu jalur menuju PHA Maka orangnya Aku kini jadi artis lah ya Sebenarnya kehidupan yang sebenarnya yang Bang Le Malami itu Dalam dunia entertainment itu seperti apa? Benar? Ketika main di dunia entertainment itu langsung kaya? Atau seperti apa? Hanya sekedar hobi? Tidak juga Itu kan nasib Yang saya lihat Pengalaman saya pribadi Awalnya saya tidak tertarik dengan dunia ini Jadi Gini Pak Arief Kan nasib Nasib beruntung tidak beruntung Ada juga kawan saya yang sudah bermain puluhan-puluhan album Juga tidak booming atau tidak populer Jadi Setelah kita punya nama saya lihat Baru uangnya unik-unik Saya lihat anak-anak muda sekarang Seperti Pak Arief tadi Kita tetap produser Saya lihat Saya lihat sekarang di Aceh Khususnya Aceh Dia merasa dirinya pandai Dia merasa dirinya bisa Sementara dulu kami dicari oleh produser Produser yang membiayai Yang membuat produksi laku atau film Itu produser Sementara sekarang saya lihat Semua pribadi Malah ada jual tepun Jual lampu Jual rumah Untuk buat satu konten atau satu film Jadi Yang juga ini tidak Tidak Apa Kita lihat Tidak Tidak bisa Memberi satu pelajaran Untuk cipu penonton Atau cipu penikman Artinya Mereka lebih cenderung Melihat ekonominya Perintah tidak sempat Atur dunia sendiri Sempat Setelah sempat Tapi saatnya diatur Saat keperluan mereka Sepertinya di acara-acara besar Sepertinya di acara BKA Itu mereka cari seniman Kalau tidak ada momen-momen itu Seniman Tidur di debu atau di ala sekolah Lebih baik Mungkin Mungkin dianggap Dunia seni Dengan pemerintahan Mungkin memang tidak dibutuhkan Atau Dalam Pola Apa nanya Pemikiran Oleh kawan seni mantu Butuh tidak Bahwa Untuk membangun pemerintahan Untuk menjalankan Masyarakat Ini mah Tidur di Tidur di Tidur di Tidur di Tidur di Apa yang dikemas Harus bisa menjadi Suatu peromaan Atau perintah Dari anak-anak Jangan Merusakkan Seni Dari Haji Ya Itu rasa juil cerita Daripada Nanti kita akan terus bertanya Bagaimana beliau Awal mula Hingga terkenal dengan nama legu Saya ingin Ceritakan sedikit Bahwa Dunia seni ini sebenarnya Sangat dibutuhkan Seperti Bang Lim bilang tadi Betul Seni adalah Cara Berpikir Seseorang Untuk Menikmati Suatu pekerjaan Atau Salah satu cara Untuk mendapatkan sesuatu Yang lebih Apa namanya Sukses Mungkin jalur seni Karena kalau Terlalu fokus juga Terlalu serius Kadang-kadang orang juga Bosan Nah Hari ini Dunia seni Sudah jauh Berbeda Dari gaya Dari gaya Dari gaya IT Nah Kita ingin tahu nih Bagaimana Apa namanya Bagaimana Nasib Nasib Para Seniman yang Dulu main Dalam dunia VCD Yang kemudian Berubah dengan dunia Konten kreator Salah satunya Seperti youtuber Kita akan bertanya Kita akan bertanya Langsung Lalu Lalu Tiba-tiba Berubah menjadi Konten kreator Dengan media sosial Cukup merekam Dalam Sebuah HP Itu langsung Jadi Nyanyi Bagaimana Nasib Mereka Sekarang Sangat jauh Perbedaannya Kalau Dulu Kan Kita Di Ayat Satu Album Dibuat oleh Produser Mencapai Dana 100 juta Atau Lebih kurang 80 juta Satu album Satu album Kami buat dulu Dari 2010 Sebelum Satu album Karena kan Beda versi dengan orang lain Kami kan ada dua versi Ada lagu Ada komedi Jadi Komedi Kami juga Apa Sepat Diiringi lagu Lagu itu Ada lagu Kalau Sekarang Cukup dengan HP Udah Tapi kan Ini kan YouTube YouTube ini Mencapai Ibuan Subscribe Atau Yang kaya Enggak Saya Lalu Kita Jual CD Ada fee Dan Ada royalty Selanjut Tapi sekarang Saya lihat Agak Apa Ya Saya pribadi tidak komen di YouTube Tapi karena Enggak paham Atau memang Seperti apa Atau memang Orang Belum terlalu paham Atau memang gak minat Kalau ini gak Karena lebih sedih lagi Itu Saya lihat bukan Saya pribadi Melihat YouTube orang Tadi Saya lihat Tidak 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 Mereka Tidak 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 Saya mampu sedikit Mereka berbuat Mungkin lebih Cenderung Berbuat Dulu Tidak 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 Sebenarnya dari sekian banyaknya lagu yang saya dengar cuma Bok Manok. Itu cerita Bok Manok itu bersihapa sebenarnya? Itu kan bahasa-bahasa orang tua lama. Yang kami rambut. Dendeng limon, patah kumpung patah kundeng cari dendeng angka satu. Lop, 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 lop. Itu sudah ada kata-kata itu. Saat saya kecil saya pernah main itu. Permainan anak-anak itu. Cuma kita rangukan dari sebuah lagu. Kita bergerak nih. Kau bingung juga tuh. Pas harusnya sudah lama. Ini juga oleh orang rambut. Karena geramu yang bangun adalah sebuah lagu. Atau caknya yang bangun. Sampai saat ini. Berapa banyak sih lagu yang bisa dilakukan oleh karyalik? Kalau awalnya kan, kami kan satu gore yang day go. Jadi pas tsunami kami pecah atau pisah saja. Namun kerjasama tetap dalam bentuk tayangan atau buat lagu. Sudah pisah-pisah. Sebelum tsunami kami pernah muncul lima album. Album komini, album nanti. Album lalu. Lebih kurang karena saya mau buat lagu. Sampai sekarang sampai 100 lagu. Jadi pribadi saya ada. Ada buat anak-anak yang ikut. Sebagai banyak bintang tamu. Di beberapa banyak konten. Sebenarnya sisi pembayangannya seperti apa? Saya tidak ingat dengan pembayaran. Saya melihat kawan. Karena kita tersepala. Saya tersepala. Merasa di depannya juga. Akhirnya beli lapangan. Pelak belakang. Laborator akhirnya tidak jadi. Banyak demikian. Jadi soal pembayaran. Saya tidak menentu pembayaran. Yang penting jalan dulu. Cukup subscribe. Cukup dengan apa-apa namanya. Jam tayang dulu. Soal dia punya biaya. Ada biaya. Ada biaya. Ada dana. Ya terserah sama yang punya produksi. Saya ingin membantu aja. Artinya. Lebih membantu. Rekan-rekan seniman untuk aktif. Karena memang saya merasa. Ini dulu. Dulu saya tidak berikian. Karena seniman. Jadi seorang seniman. Tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa oleh seseorang. Semua seniman itu ada di. Di roh dia. Di badan dia. Bukan kita mengadakan seniman. Bukan kita mengadakan seniman. Setelah kita punya karya. Punya produk-produk kita yang memang suka. Tidak bisa. Tidak punya orang. Bukit orang lah. Atau publik. Yang beri nama kita semua. Ya. Selama pandemi ini. Jadi. Banyak. Bermain lagunya sendiri. Atau beralih. Profesif. Tidak sempat. Saya lihat dia juga. Sempat. Jual mie goreng. Ya. Selama pandemi ya. Mengingat. 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 Saya jual. Yang seorang bikin gaya itu. Tapi. Masih tidak. Karena. Sebelumnya tokip. Kita semua beli. Terima kasih.